Saudara guna meningkatkan kualitas dan intensitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pemerintah Desa Mustika, Kecamatan Paguyaman, memanfaatkan gedung puskesmas pembantu sebagai pusat integrasi layanan primer. Tak hanya fokus pada pelayanan kesehatan primer, Desa Mustika juga mendorong dan menjadi desa ramah perempuan dan peduli anak, bersih dari narkoba, serta bebas tanting, sebagai langkah menumbuhkan kesedaran masyarakat dalam menjaga kesehatan. Untuk menjamin pelayanan kesehatan masyarakat, Pemerintah Desa Mustika, Kecamatan Paguyaman, Bualemo, kini resmi membuka integrasi layanan primer dengan memanfaatkan gedung puskesmas pembantu yang ada. Dengan adanya pelayanan ini, pemeriksaan kesehatan warga dapat dilakukan di tingkat puskesmas pembantu, sebelum dilakukan peranganan lebih lanjut ke puskesmas maupun rumah sakit. Desa Mustika pun menjadi satu-satunya desa yang kini memberikan pelayanan primer kepada masyarakat, tak hanya bagi balita atau ibu hamil, namun layanan kesehatan ini dapat dilakukan oleh seluruh kalangan. Gedung pelayanan ini pun diresmikan langsung oleh penjabat Bupati Bualemo, serta dihadiri langsung Dinas Kesehatan dan Dinas P3A Provinsi Gorontalo, sebagai bentuk komitmen dalam menjamin pelayanan kesehatan masyarakat. Pemerintah Desa Mustika pun terus mendorong dan mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak, bersih dari narkoba, serta bebas tanting. Kepala puskesmas berlian mengatakan, pelayanan kesehatan ini menyediakan dua orang bidan dan satu perawat, serta dua orang kader yang telah mendapatkan pelatihan khusus. Bahkan setelah dilakukan pelayanan kesehatan, petugas juga akan langsung mendatangi rumah warga untuk melakukan pemantauan kesehatan. Jadi semua deteksi resti, semua penyakit itu kunjungannya ke pustu dulu. Nanti setelah tidak bisa ditangani di pustu, baru itu dirujuk ke puskesmas. Jadi kami berharap semoga yang biasanya pustu hanya buka satu minggu satu kali, dan juga hanya untuk pelayanan posyandu terpisah-pisah, dipisah antara posyandu, bayi balitar, maja maupun lansai. Nah untuk PUILP begini, untuk kegiatan posyandu itu kita sudah satu. Jadi semua dilaksanakan satu, bahwa ibu posyandu bayi balita, ibu hamil posyandu lansia maupun posyandu remaja. Dan untuk pustu ILP nanti, ini juga dalam diberlakukan sesuai tadi arahan dari ibu kepala dinas, yaitu menggunakan siklus hidup. Jadi kalau untuk pelayanan di pustu ini, hanya terbagi dari pendaftaran, kemudian kelas terdua itu dia melengkupi ibu hamil, bayi balita, dan remaja. Kemudian untuk kelas ter tiga di sini untuk pelayanan dewasa dan lansia. Jadi di sini lebih banyak fokusnya yaitu hanya untuk deteksi resti saja. Nah untuk pasien-pasien kunjungan yang bermasalah, yang tidak bisa ditangani, itu akan dirujuk ke puskesmas. Dengan diresmikannya sejumlah program pelayanan kesehatan yang terintegrasi ini, masyarakat diharapkan dapat lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan. Sementara itu penjabat Bupati Bolemo mengatakan, integrasi layanan primer yang diinisiasi oleh pemerintah desa Mustika ini, menjadi bentuk komitmen seluruh jajaran pemerintah di Kabupaten Bolemo dalam memberikan jaminan kesehatan pada masyarakat. Hal ini dinilai dapat meningkatkan tingkat kualitas kesehatan dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Di samping desa yang ramah perempuan dan penduli anak, bahwa desa ini telah mengikrarkan diri sebagai desa yang bersinar besti, bersih dari narkoba, dan bebas hunting. Di samping itu juga, di desa ini juga telah mewujudkan yang namanya dengan integrasi layanan kesehatan primer. Sehingga tiga gagasan yang diikrarkan pada hari ini, insya Allah ini menjadi best practice yang terbaik, yang nanti akan diimbaskan kepada desa-desa lain. Program integrasi pelayanan kesehatan ini pun diharapkan dapat menjadi contoh dan bisa diterapkan di seluruh desa yang ada di Kabupaten Bolemo. Rizka Misma, Kompas TV, Bolemo Gorontalo.